ini adalah tutorial yang kedua dalam instalasi aplikasi kasir Transpose Prima yaitu bagaimana cara setting database yang telah saya beri database nya itu ada di CD kemudian CD nya silahkan dibuka nanti itu di dalam CD nya itu ada nama database toko nah bagaimana cara setting database toko ini biar bisa dibuka di aplikasi Transpose Prima nya mari kita setting database nya nah oke CD sudah dibuka kemudian kalian klik kanan folder yang ada di dalam CD tersebut kalian copy kemudian pindahkan ke file D atau ke E terserah kalian jangan ke C ya ke D kalau tidak ke E pokoknya selain C kemudian kalian copy paste ke situ klik kamu klik paste nah kemudian database toko ini kalian kaitkan atau kalian konekkan dengan aplikasi kasirnya bagaimana caranya ini database tokonya bagaimana cara settingnya kalian buka C kalian buka boleh di program file kalau tidak di program file X86 silahkan kalian cari programnya kalau di tempat saya ini ada di program file sini kalian cari software Transpose ini software Transpose klik aja disini ada Transpose 5 nah ini kalian kembali ke menu ini lagi kemudian kalian setting database nya ya kalian pilih setting database ini nah kita klik aja setting database nah nanti akan muncul seperti ini kemudian kita klik ini saja klik ini klik nah kemudian nanti muncul seperti ini tadi diletakkannya dimana ya di file D kita klik D kemudian kita pilih database toko klik OK nah maka ini sudah muncul seperti ini sudah apa namanya sudah connect di database toko sudah connect dengan aplikasi kasirnya kita klik simpan oke ya nah ini sudah sudah connect dengan aplikasi kasirnya coba kita lihat ya kita klik Transpose 5 nah ini kita coba login kalau tadi sebelum kita connectkan disitu adalah passwordnya A kemudian login kita lihat di dalamnya kita lihat di persediaan nilai persediaan barang kita cek semuanya print preview nah ini sudah ada semua ya ini ini database dari saya toko api laporan nilai aset semua nah ini nanti silakan nama tokonya bisa dirubah ini semuanya jumlah stoknya itu masih kosong kalian itu tinggal input jumlah stok kemudian nama supplier dan lain-lainnya untuk input kode barang ini kan sudah semuanya sudah ada semua nah ini berarti sudah connect untuk pengaturan nama toko setting-setting dan lain-lainnya kita akan kembali ke video part berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati